Halo sahabat telunjuk, kembali lagi di Telunjuk Update sama gue Valery. Kali ini kita akan ngebahas soal smartphone yang lagi ramai banget dibicarain, yaitu Pocophone F1. Indonesia jadi salah satu negara yang kebagian rilis Pocophone F1 ini. Penasaran sama speknya? Langsung cek di sini. Pocophone F1 ini mengusung spek tingkat tinggi dengan harga terjangkau. Pocophone sendiri adalah sub-brand dari Xiaomi, jadi walaupun harganya murah, tapi kualitasnya tetap baik. Pocophone F1 ini ditanami dengan chipset Snapdragon 845 yang biasa dipakai oleh smartphone-smartphone kelas flagship. Sampai saat ini, baru Pocophone F1, smartphone yang memakai prosesor 845 dengan harga di bawah 5 jutaan. Selain itu, Pocophone F1 juga dilengkapi dengan liquid cooling system, kamera ganda dengan artificial intelligence, serta RAM 6GB yang membuat Pocophone F1 disebut sebagai master of speed. Pocophone F1 dibukali baterai sebesar 4000 mAh yang mendukung put charging 3.0. Layarnya IPS LCD sebesar 6,18 inch dengan aspek rasio 18,7 banding 9. Rasio screen to bodynya 82,2%. Di depan terdapat notch, tempatnya kamera depan 20MP, dan lampu yang mendukung infrared face unlock. Pocophone F1 juga dilengkapi dengan USB Type-C dan audio jack 3,5mm di bagian atas. Bodi belakangnya terbuat dari bahan polikarbonat, fingerprint scanner, dan kamera ganda beresolusi 12MP plus 5MP, yang didukung dengan AI dual pixel autofocus yang dapat membedakan sebanyak 206 suasana dan secara otomatis mengatur pencahayaan, saturasi, dan optimalisasi lainnya. Di Indonesia, Pocophone F1 dijual dengan harga Rp 4,5 jutaan untuk yang kapasitas memori 64GB dan Rp 4,99 jutaan untuk yang memori 128GB. Serta ada juga Armored Edition yang dibalut material khusus anti peluru seharga Rp 5,2 jutaan. Nah, ada 3 pilihan warna yang bisa kamu pilih, yaitu Graphite Black, Steel Blue, dan Rosso Red. Mau tau belinya dimana? Langsung aja search Pocophone F1 di Telunjuk atau klik link di bawah ini. Sekian dulu video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Telunjuk!